Timnas Indonesia dipastikan batal mengikuti turnamen Piala AFF U23 di Kamboja karena tujuh pemainnya positif COVID-19. Selain itu, sejumlah pemain Garuda muda juga mengalami cedera. Timnas Indonesia batal mengikuti turnamen Piala AFF U23 2022 yang akan digelar di Kamboja pada 14 hingga 26 Februari mendatang. Melalui akun Twitternya, PSSI menyebut, pembatalan disebabkan karena tujuh pemain Timnas dan satu ofisial positif COVID-19. Selain itu, ada empat pemain yang dalam pemantauan lantaran berada satu kamar dengan pemain yang lebih dulu dinyatakan positif. Di luar kasus COVID-19, ada tiga pemain yang juga masih cedera yaitu Gunan Sarmandowen, Ramai Rumaki, dan Muhammad Iqbal. Skuad Garuda muda juga hanya memiliki satu keeper, yaitu Muhammad Riandi. Riandi pun disebut baru saja menjalani karantina selama 10 hari. Menurut Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, keputusan pembatalan ini diambil berdasarkan keputusan bersama pelatih Shin Taeyong dan demi keselamatan skuad Garuda muda. Ia juga menyebut telah meminta maaf ke pihak AFF. Akhirnya kita putuskan tadi malam dengan berat-hati, kita memuang maaf juga ke AFF. Kita putuskan tidak urangkan pertandingan di sana. Padahal persiapan sudah... Terima kasih telah menonton!